Kok panggil itu Duta Besar Singapura di Jakarta? Kalau ini tidak dilakukan oleh Jokowi, saya tidak ngancam apa-apa. Berarti ini skenario kalian. Paling gampang untuk menunding siapa di balik ini semua adalah salahkan Jokowi, maka selesai semua masalah. Oleh karena itu, dengan hormat, Egi Sujana sangat menyarankan Jokowi untuk notar protes panggil ke Dutaan Besar. Kalau Anda tidak, Anda skenario. Skenario. Waktu itu diminta buat alasan. Sekarang sudah dikasih alasan, alasannya minta dicabut atau tidak bisa diterima. Ini kapan selesainya kalau seperti ini? Durasi kurang lebih 24 jam, kok nggak ada respon? Berarti ini juga pelecehan tersendiri. Tadinya mungkin Anda berpikir bahwa Anda akan dipandang bakpah lawan oleh masyarakat. Ternyata Anda telah menunjukkan suatu sikap yang blunder dan sangat memalukan di mata rakyat Indonesia. Sebenarnya memang agitasi-agitasi seperti ini kemudian bertumpuk dengan kepentingan-kepentingan politik. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Hal-hal yang senegatif apapun itu akan berkesan performa di tangan politik. Jadi Presiden Jokowi dengan hormat, karena Anda masih menjabat Presiden, sebentar lagi Anda bisa langsir juga, ganti dubes dah. Nggak boleh begini, suruh Singapura minta maaf tadi. Bagi kita sebenarnya ini tidak perlu dibahas terlalu panjang lah. Kita sebenarnya malu dengan Singapura yang sebenarnya jurisdiksinya dia punya hak kok untuk menolak siapapun yang masuk. Pertanyaan seriusnya, sejauh mana Presiden perhatian urusan ini? Si Jogjanya Presiden panggil dubes Singapura. Kenapa kau perlakukan rakyatku begini? Ini wibawa bos. Ikhtiar dari Presiden ada nggak untuk urusin? Apa cuek aja dia? Presiden dari tadi sore langsung berkomunikasi, Ibu Menru juga berkomunikasi. Bahkan kemudian kami laporkan kepada Presiden dan juga Kabupaten Ibu Menru bahwa langkah yang sudah kami lakukan sejak pagi hari dan Presiden mendukung. Sorry, sorry, sorry. Karena nilai-nilai agama. Ini bukan Islamophobia. Jelas nilai-nilai agama. Jangan nyamain Ustaz Abdul Somad itu sama dengan Islam. Semangat dari PBB aja menganggapkan daripada sikap PBB. Ini termasuk dari Islamophobia. Orang kita melihat Islamophobia itu punya sikap. Sikap PBB apa? Bumput yang masalah Islamophobia ini harusnya daripada teroris. Ini nggak benar. Islamophobia ini kan tidak bisa diterapkan kepada Singapura. Kalau Presidennya aja muslimah kok. Presiden Singapura itu orang Islam. Dan di Singapura sendiri banyak sekali masyarakat-masyarakat beragama Islam. Oke, saya ingin jelaskan real. The real of life nih ya. Ini, sampai hari ini, Ustaz Somad itu masih bebas berjalan, bercelamah di Republik ini. Belum ada catatan kejahatan begini ya. Orang lapor sekalian macam, kalau tidak ada proses pengedilan yang memutuskan dia bersalah, it's nothing. Ini negara hukum nih, kita bicara dengan negara hukum. Malahan dekteramah itu dikawal oleh polisi. Jadi provasi yang diberikan negara terhadap Ustaz Abdul Somad tinggi sekali. Kalau tidak dikawal sama polisi dekteramah sana-sini, juga sulit dia untuk berdakwah. Artinya itu pertama. Kedua, tidak ada cegah tanggal dari Republik ini. Sehingga dia bebas keluar masuk dari Indonesia, keluar Indonesia, dan dari luar Indonesia ke Indonesia. Artinya apa? Artinya tidak, berarti dia tidak terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilarang, sehingga dia dicegah dari tanggal. Gini deh, ketika Rizik nggak bisa meneruskan visa-nya di Saudi, itu nggak boleh lagi perpanjang. Itu deportasi. Anda protes nggak sama Saudi? Tidak, waktu itu sudah sampaikan, ternyata Saudi melempar lagi. Jelas, jelas. Catatan-catatan itu apa? Catatan-catatan itu nyata. Ada pesanan-pesanan. Dan masalah pesanan bukan Ustaz Somad saja. Termasuk Habib Rizik juga kena menjadi korban-korban pesanan. Harus memberikan klarifikasi yang pentas, yang jelas. Bagaimana warga negaranya? Tidak, masalah. Tapi kalau negara nggak hadir, negara nggak hadir, perlu dipertanyakan. Berarti ini ada kepentingan. Apa urusannya Somad Ngombong di Singapura untuk dibungkam sama orang Indonesia? Tidak, urusannya. Jumlah. Ini. Pak, Singimpang daripada sikap PBB. Ini termasuk dari sikap PBB. Orang kita melihat, Islam PBB itu punya sikap. Sikap PBB apa? Umpet yang masalah Islamophobia ini harus nggak berbeda. Daripada teroris, ini nggak benar. Kok Indonesia yang nolak Singapura, Mas Bull? Tapi harus ada pengerikan klarifikasi. Karena Ustaz Somad tadi menyampaikan catatan-catatan itu apa? Catatan-catatan itu nyata. Ada pesanan-pesanan. Dan masalah pesanan bukan Ustaz Somad saja. Termasuk Habib Rizik juga kena menjadi korban-korban pesanan. Harus memberikan klarifikasi yang pentas, yang jelas. Bagaimana warga negaranya? Masalah. Tapi kalau warga negara nggak hadir, negara nggak hadir, perlu dipertanyakan. Berarti ini ada kepentingan. Apa urusannya Somad Ngombong di Singapura untuk dibungkam sama orang Indonesia? Nggak urusannya. Jumlah. Ini semua namanya deportation. Deportation itu artinya pengusiran. Jadi kalau Ustaz Somad bilang, saya di-deportasi, yes. Karena itu pengusiran. Ya toh. Cuma masalahnya, semua negara secara international law diberikan kedaulatan sendiri. Bisa menolak dan menerima orang masuk. Tanpa arus dia berkojipun, memberikan penjelasan. Tapi rezim ini harus ada pembelaannya terhadap warga negara. Saya belum ada lihat upaya-upaya pembelaan. Artinya negara untuk Ustaz Abdul Somad itu sudah melakukan hal maksimal. Gitu deh. Mana usaha maksimal ini? Lain nih, kedubes Indonesia di Singapura mengeluarkan nota diplomatik untuk seorang warga. Ada perhatian. Sudah, itu perhatian maksimal dalam diplomatik internasional. Ya seperti itu. Itu hal yang biasa dalam dunia internasional. Karena semua negara punya kedaulatan yang sendiri-sendiri. Tanpa penjelasan, hal yang biasa. Itu kedaulatan negara dan dia dilindungi hukum internasional. Tapi kalau statusnya digantungkan, ini bisa memunculkan berbagai opini liat. Saya sampai hari ini nggak ngerti kenapa saya ditahan di imigrasi Singapura. Ini imigratiors power. Imigratiors power. Itu dia punya kekuasaan. Tapi dia tidak punya kewenaan memeriksa orang. Memeriksa orang lalu membawa proses orang. Kalau di Singapura itu ISA. Itu polisi. Ada pakamnya sendiri. Ya dengan itu dia keluarin. Balik itu aja. Tidak boleh masuk. Menuruskan masuk. Dulu Ustaz Somad di Hongkong juga saya membela kan. Jadi dia tidak boleh masuk Hongkong. Cuma di pesawat aja balik lagi. Dan itu kodolan. Status apa yang dilakukan bangsa ini? Kan Dubesnya udah melakukan cara-cara diplomatik. Nota protes. Presiden malahan. Nota diplomasi. Nota diplomasi. Bahwa ini kan jadi atensi. Artinya apa? Bahwa Ustaz Somad dihargai di Republik ini oleh negara. Kalau coba saya enggak ada yang telpon tuh. Iya kan? Kadang-kadang gue iri juga ya. Tapi itulah bagian dari rahmat Allah. Jadi kita enggak usah bawa kemana-mana lah ya. Bahwa itu ada kedaulatan Singapura. Itu dijamin oleh undang-undang internasional. Kalau kita protes itu hak kita. Ada salurannya. Ada salurannya. Salurannya saluran diplomatik. Enggak bisa uju-ujud terus tiba-tiba kita putuskan hubungan diplomatik. Enggak begitu. Tapi kan bangsa ini perlu kejelasan apa sih? Itu sudah diajukan. Berapa lama jawabannya itu hak Singapura. Kalau dia enggak mau jawabannya itu hak dia. Karena bagi internasional law itu diperkenankan. Jadi enggak usah kita dengar dulu. Enggak usah kita harus paksa dia. Sebagai bangsa kita agak tersinggung. Wajar-wajar aja. Itu banyak sekali orang-orang Indonesia juga dikembalikan. Bukan hanya Ustaz Somad. Di Malaysia, di Singapura juga banyak. Tapi rezim ini harus ada pembelaannya terhadap keluarga negara. Saya belum ada lihat upaya-upaya pembelaan. Artinya negara untuk Ustaz Abdul Somad itu sudah melakukan hal maksimal. Di mana usaha maksimal itu? Lah ini kedubes Indonesia di Singapura mengeluarkan nota diplomatik untuk seorang warganya. Ini ada perhatian. Sudah itu perhatian maksimal dalam diplomasi internasional. Ya seperti itu. Saya appreciate presiden demikian. Tapi durasi kurang lebih udah lebih 24 jam kok enggak ada respon. Berarti ini juga pelecehan tersendiri. Singipang daripada sikap PBB. Ini termasuk dari islamophobia. Orang kita melihat islamophobia ini punya sikap. Sikap PBB apa? Untuk yang masalah islamophobia ini harus enggak. Daripada teroris ini enggak benar. Ustaz Somad yang nolak Singapura mas bro. Bagus tapi harus ada pengerikan klarifikasi. Karena Ustaz Somad harus nyampe catatan-catatan itu apa? Catatan-catatan itu nyata. Ada pesanan-pesanan. Dan masalah pesanan bukan Ustaz Somad saja. Termasuk Habib Rizik juga kena menjadi korban-korban pesanan. Harus memberikan klarifikasi. Harus memberikan klarifikasi yang jelas. Bagaimana warga negaranya? Tapi kalau negara enggak hadir, negara enggak hadir. Perlu dipertanyakan. Berarti ini ada kepentingan. Apa urusannya Somad ngomong di Singapura untuk dibungkam sama orang Indonesia? Enggak urusannya. Jibuk.